Oke, balik lagi bersama gue, Alir Aiz, di channel Vila Terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini kita lagi ada di salah satu tempat bengkel modifikasi mobil juga Nah, kita pengen upgrade salah satu line up mobil tim HSR Ya, kali ini gue sudah membawa Ruby Nah, ini ada Ruby di samping kita Nah, dia sudah masuk dalam ruangan dipenuhi dengan cahaya Nah, kali ini kita akan upgrade kaca film Nah, kaca film yang akan kita pakai nanti akan gue kasih tau apa Dan kenapa kita mau ganti kaca film segala macam Setelah ini akan gue kasih penjelasannya secara detail Oke, jangan kemana-mana Nah, sambil tunggu mobil kita dikerjain Kita akan cari sumber informasi yang mungkin lebih mengenal ya Apa itu kaca film, pentingnya apa, fungsinya apa Ya, karena balik lagi Kalau kita mau modif mobil, pastikan kita tahu tujuannya apa Ini barang kita ganti, ini fungsionalnya itu apa Ya kan, jangan cuma sekedar nempel di mobil tanpa ada fungsinya Ya kan, makanya nih, gue juga sekalian mau memperdalam ilmu tentang modifikasi mobil Kita ajak ngobrol aja langsung ahlinya Ini dimana bang? Sunter Nah, ini di markasnya cool and light Langsung aja kita cari orangnya Let's go Waduh Ini apaan nih? Speaker udah kayak velg nih Ide bagus nih, sebelum kita mulai syuting kita foto dulu nih Nah, buat ide nanti bikin velg kayak gitu, cakep ya Selamat siap Nah, akhirnya balik lagi Ini juragan kita ini Bapak Darius Apa kabar? Dari bang, gak main film kayaknya? Beda Oh, peda Itu yang tinggi Itu yang tinggi Jangan bilang gitu dong Itu yang lebih tinggi Oh iya Ntar kalau bilang itu yang tinggi, ntar kesannya kita pendek Silahkan duduk, silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan tempat dia Nih, kok tadi kita udah minum ini? Mana? Minum kan orangnya baru dateng ini Belum dikasih minum ini kita Kita lap dulu dikit Kita lap dulu Nah, oke Bro, sehat Sehat dong Sama gue juga Terus? Terus? Udah? Udah gue cuman ngasih tau dong Gue sehat Oh iya, saya juga sehat Jadi kita hari ini bawa rubi Ke markasnya Cool & Light Yes Nah, bro Jadi gini loh Ini kan sekarang banyak nih Kaca film Segala macem Gue juga Ya sebenernya yang gue tau Kaca film itu cuman yaudah Biar Anti panas sama Gak keliatan aja di dalam Misalnya kaca filmnya gelap banget Itu biasanya yang pake anak-anak 17 tahun ke atas Gitu ya Buat parkir nih kayak dia nih Demen dia Kalo kaca film hitam Demen Jalan berdua sama cowoknya Salah ya? Jadi kaca film itu apa sih sebenernya? Jadi kaca film itu lapisan film Yang dipake Untuk melindungi kita dari UV Dan juga mengeduksi Panasnya matahari di Jakarta Oke Ini berarti bahasa simpelnya nih Lu gak kena Apa namanya Gak kena Sinar ultraviolet Iya Meredam ultraviolet Sama meredam panas Betul Oke Berarti kaca film Fungsinya cuman sekedar untuk Bukan cuman juga ya Oh penting juga ya Oh satu lagi Styling Jadi Kalo orang misalkan suka gelap Full black Kayak misalkan G-class full black kan keren Tapi keren Bukan masalah kerennya juga Diliat dari luar hitam Oke Tapi dari dalam juga Diliat keluar tuh Dia punya clarity nya Bagus Ini yang bahaya Jadi kadang-kadang Banyak orang yang salah kaprah Lu pasang kaca film Udah deh gue cari yang murah Yang penting gelap 80% segala macem Ya memang oke Tapi kan itu berbahaya loh Bagi pengemudi loh Misalnya kayak misalnya Lu lagi nyetir mobil Malem-malem Kaca filmnya terlalu gelap Lu gak bisa liat spion Iya Iya kan Bahkan sampai ada yang Sampai Saking dia mau iritnya Dibuletin dengan dia Iya Biar spionnya keliatan Gila pernah ketemu tuh Jadi kaca film itu Dan juga ya Yang penting kan UV Tahan panas Sama kita juga bisa buat styling Misalkan Lu anak JDM Atau anak Euro yang Bener-bener mau clean look Pakainya 10% Oke Jadi Yang pake warna-warna itu ada juga Kita Jadi kita gak ada warna silver Jadi cuman kita yang 10-30% Itu warnanya agak kehijauan Oke Bening agak kehijauan Bening agak kehijauan 40-80% semua black Gue kalo request yang agak keungguan Gitu bisa gak? Kita spray aja Enggak soalnya gue dulu sering main game-game mobil gitu kan Terus Oh itu Kacanya bisa dimodif kan Itu tinted window Oh Itu kaca yang diwarnain Iya Bukan kaca film Jadi misalkan kayak mobil Eropa Biasa udah ada sedikit warna hijau Oke Tintednya hijau Kadang-kadang Kita dapet customer ada Porsche nih Titan Kaca belakangnya itu udah hitam Privacy glass namanya Oh Jadi emang udah hitam Cuman gak ada Gak ada kaca filmnya Jadi panas kemasu Oke Nah Kan kaca film juga harganya Macem-macem nih Ada yang dari ratusan ribu Sampai jutaan Iya Gitu kan Bahkan sampai yang belasan juta juga ada Iya betul Yang membedakan tuh apa sih sebenernya? Kalau di kita Yang bedain itu cuman Tingkat kepanasan aja Tahan panas Oke Jadi yang makin adem Makin mahal Tapi Semua dari yang paling murah Tetep UV protectionnya full 99% Oh oke Berarti yang membedakan dari harga Kalau dari cool air night sendiri Itu berarti hanya di Penahan panas Iya betul Semakin mahal Semakin Mereduce Iya mereduce Mereduce panas gitu ya Kita yang paling Mahal itu Titan X 98% Reduce nya Berarti nih kaca film nih ya Menurut gue nih Harusnya laku di Jakarta Surabaya Makassar Iya Betul Dan Kenapa kita Bawa masuk ini Karena dia udah develop lama di Singapur Yang notabene panasnya mirip Jakarta Iya Bahkan lebih gersang sono kan Ibaratnya Singapur tuh kalau menurut gue Hampir sama kayak Surabaya Iya Bener Surabaya tuh panasnya tuh Jadi Singapur itu kan kaca depan harus Bening banget Yes betul Kalau enggak gak lewat regulasi Makanya mereka gimana develop Kaca film bening tapi adem Nah kalau regulasi di Indonesia sendiri Lo tau gak bro Agak abu-abu ya Kayaknya yang pasti depan itu 40% Maksimal 40% Yang penting depan 40% gitu aman Masih agak abu-abu ya Karena ada yang bilang juga Kalau di Indonesia nih Ini gue gak tau bener atau salah ya Maksudnya cuma selentingan ya Kalau kalian tau Kalian juga boleh komentar Di kaca depan itu Kita gak boleh terlalu gelap Iya 40% Just nice Bukan Kaca yang pengemudi Driver sama di samping kiri Itu gak boleh terlalu gelap Nah yang boleh gelap banget itu malah di kursi Belakang Belakang gitu kan Karena kan kalau gue liat-liat mobil-mobil Kayak pejabat segala macem juga Mereka rata-rata depannya terang gitu kan Tapi belakangnya agak gelap Bahkan mungkin bisa gelap banget Itu biasa build up CBU Jepang sih Oh emang dari sananya udah seperti itu Iya Oke nah Ini kalau ngomongin masalah gelap-gelap nih Itu kan bahaya ya Kalau misalnya terlalu gelap Tapi lo juga jualan Berarti lo mau bahayakan orang dong Bukan Jadi gini loh Bukan masalah Kita gelap dari luar Semua kaca film dari dalam harusnya lebih terang Harusnya ya Jadi Apa satu arah lah ya Face depan sama face belakang itu pasti beda setelah dipasang Tapi kita harus Maksudnya jelasin ke customer Yang bikin terang itu bukannya Dia terang banget ya dalam Tapi clarity Jadi kayak kita pasang arti gores HP Kalau yang jelek kan pasti lo liat agak burem Itu otomatis kalau malem Ngeliat ke depan agak gak enak Apalagi kalau kena matahari dari samping Dia jadi kayak kaca filmnya kayak ada lapisan putih susu gitu Iya agak ngebias lah Ngebias Jadi kalau yang ini clear Oh berarti walaupun dari luar keliatannya gelap Dari dalam kita ngeliatnya lebih nyaman Bukan kita bilang terang banget ya Kan banyak yang jualan dari dalam terang Ya pasti semua kaca film Dari dalam terang Lebih terang daripada di depan Cuman yang bikin beda itu clarity di dalamnya Oke clarity itu apa ya kalau bahasa Indonesia nya ya Lebih kejernihannya tuh jadi Iya soalnya gue pernah Bahkan bukan pernah ya Beberapa kali gue punya temen Dia kaca filmnya tuh gelap banget Hampir kayaknya 80% kayaknya ya Karena gue juga gak ngerti 80% dari dalam tuh gelap banget Susah banget nyetir mobilnya Kayak yang tadi gue bilang Pasang kaca film gelap Untuk menghindari panas matahari di siang hari Tapi malam hari nyiksa Iya jadi kalau kita disini kasih pilihan Oh mau kiri kanan 80% Depannya 40% ya Jangan 60% Oh oke Tapi kalau misalkan dia mau depannya juga agak gelap Boleh 60% semua Karena kan Iya otomatis kan karena 60% kita Kaca film depan 40% 60% 60% pasti otomatis lebih terang Karena kaca depannya lebih gede Cahaya masuk lebih banyak Lebih banyak Oh benar juga ya Kalau mau kiri kanan Apa mau Lumayan gelap Tapi gak mau hampir 80% Full 60% gak apa-apa Jadi kita di dalam pun gak terlalu nyiksa Karena dari kaca depan kan paling gede Cahaya masuk lebih banyak kan Oh benar juga ya Iya Jadi kita juga nyesuaiin sama customer gitu Oke Kaca film sendiri ini tuh punya umur gak sih? Basically kalau kita semakin Apa namanya Semakin sering kejemur di tempat panas Otomatis umurnya pasti lebih pendek Oh oke Berarti kaca film juga ada lifetime nya lah ya Ada lifetime nya Biasa latar-lata 5 tahunan Biasanya 5 tahun? Standarnya 5 tahun? Mungkin 5 tahun ke atas Emang mungkin kita lihat masih oke Tapi Fungsinya udah berkurang? Fungsinya udah berkurang untuk meredius panas Nah bro Kalau misalnya gue nih Gue kan tukang velg nih Orang-orang Gue sering ngasih rekomendasi Atau gue ngasih tips Kalau misalnya temen-temen pada mau ganti velg Apa aja sih yang perlu diperhatiin Nah sekarang Itu berlaku gak sih untuk kaca film? Ada gak yang perlu diperhatiin? Bener Dari pertama Satu Kita selalu nanya Mau gelap atau terang? Hmm Kalau misalnya orangnya mau terang Kita kasih pilihan nih Hmm Hmm Mau terangnya itu yang bener-bener kelihatan hijau Atau mau yang bener-bener pure bening tapi slightly hijau Kita ada juga jadi yang Titan X 20% sama yang kita masukin 10% tapi Singapore Edition Jadi bener-bener yang cuma ada jual di Singapura Di spek Singapura? Oh spek Singapura Kita kemarin tes masuk satu Jadi itu spek khusus yang regulasi Singapura Ya bening Ada slightly hijau Fashionnya masuk Tapi adem Paling adem Gila ya disana Udah sampai ada regulasinya sendiri ya? Iya Nah habis itu misalkan orang ada mau Oh gue mau standar nih Gue gak mau Mau slightly black Tapi gak mau terlalu gelap Iya Kita selalu rekomendasi 40-60% Oke Jadi kita selalu nanya nih Dari warna kegelapan sama style warnanya mau yang apa Udah dong Setelah dari itu Kita bisa nanya ke budget Nah budget itu kita kan start dari 3 sampai 12 jutaan 3 sampai 12 juta? Iya Jadi Entah ini yang paling murah berarti 3 juta? 3 juta small car Oke lah Oke oke Terus Oh budget gue nih Yang 10an boleh deh Iya kan Kan udah kita jelasin Oke yang 10an itu bedanya apa? Dia paling adem Yang kedua Yang premier itu yang the best The best performance, the best quality Eh the best performance, the best price Berarti yang tengah-tengah lah ya? Iya 5 jutaan Oke Mid-mid levelnya lah Mid-mid level itu udah paling nyaman Jadi Kita bayar segitu dan Karena kan gini Kalau kita pakai alap tes disini kan Lampunya bener-bener heat Panas kaca film Kita berasa Tapi untuk realistis di jalan Kan matahari agak jauh Iya betul Jadi kadang-kadang kan gak selalu sinarnya masuk kan Iya Jadi premier itu the best choice Menurut kita Oh the best value for money nya yang premier ya? Iya Klasik Klasik itu bagi orang yang Oh dia mau yang penting UV protection the best Tapi value for money sama Cukup nahan panas ya itu Klasik Oke berarti Cuma ya Kita Kalau klasik itu ada 40, 60, 80 Premier itu kita ada 10% 40 dan 60 80 gak ada berarti? Di premier belum ada Di premier belum ada Soon bakal ada Karena orang yang premier Masih jarang yang mau terlalu gelap Sedang-sedang saja Titan X itu lengkap 10, 20, 40, 60, 80 Oke Ini ini ya Jadi ini sample ini nya Ini full series dari Singapura Nah jadi ini kita warnanya kurang lebih lah Semua sama Ada yang paling terang Sampai yang paling gelap Boleh? Boleh, boleh lihat Nah ini berapa persen ya? Ini berapa persen nih? Ini dari Sorry Ini dari 10 10 Ya ini 10, 20 Ini 15 Oh 15 Ini 20 Terus ini Ini sekitar 30 Ini 40 60, 80 80 Ini 80 yang paling gelap segini nih Kalau di Singapura tuh Gak ada kata-kata kayak kita 20, 40, 60, 80 Jadi kondenya nih X80, X70 Orang ngeliat ininya Oh You want the darker or the lighter? Yes Jadi gitu Oke ini kamera kelihatan gak bang? Kelihatan Kayaknya kamera gue juga butuh ini dah Biar gak kepanasan Yoi Biar warnanya gak over Oke Ini konten persona kelihatan tuh beda Iya sih Coba puluh jam Nah jadi kalau misalnya kalian mau ganti kaca film kurang-lain light Ini kalian juga bisa langsung Ngeliat langsung nih Mereka udah punya Ini namanya apa ya? Sample Sample nya Dan ini kayak diluar ada matahari Kayak bisa Oh iya nih Terak banget nih Segini Eh iya iya enak juga ya Nah kalau untuk dapetin kaca film kurang-lain light ini Bisa kemana aja nih kok? Jadi sementara baru ada di Precise Precise Motorsports ini ya Jadi dealer pertama kita disini Head office disini Terus untuk yang lain boleh sebutin Boleh aja gak apa-apa Jadi di Venom Auto Gallery ada Di Bekasi ya? Di Fluid Bekasi Terus ada juga temen-temen di Banjermasin Banjermasin oke Berarti belum terlalu banyak juga ya? Belum karena kita Sama kayak HSR kita eksklusif Jadi kita bukan Karena kan Singapore request Karena mereka kan premium brand Bukan yang Mau buang semua barangnya ke toko Sebenernya dulu pas launching Rudy Salim udah sempet nge-post juga kan Langsung semua toko tuh banyak yang Banyak yang minta untuk ambil barang Oke Even mereka belum pegang barangnya gitu loh Jadi ya tapi kita gak bisa Jadi kita harus punya SOP Yang apa Cukup ketat juga berarti ya Untuk pemilihan dealernya ya? Ya kayak Venom Gallery Kan karena ada ruangan indoor Jadi emang bisa pakai gitu Oh jadi untuk pemasangan juga Tadi itu gak bisa sembarangan Makanya si Ruby tadi Sampai masuk ke ganam garasi kayak gitu? Iya masih masuk ke garasi Dibersihin dulu Baru mulai pemasangan gitu Oke Jadi bukan yang kayak Masang di Depan gedung Boleh gak? Iya Sebaiknya Ada Ada ininya sendiri ya Maksudnya Jalur-jalurnya sendiri Ada SOP-nya sendiri Emang untuk kaca film ini Sebenarnya gak bisa sembarangan ya? Iya Kalau sembarangan ya Kita bukan Kita gak usah pas jualan Apa Gak usah bareng kresis gitu Oh Ngeri juga Iya kan Tapi harganya ternyata gak terlalu Gak terlalu Ngocek kantong Dalem-dalem banget loh Bener Yaudah lah Gue mau lah kalau gitu Oke Jadi Kalau yang Yang 80 80 Iya 80 Tapi depannya Jangan gelap-gelap banget Menurut lu gimana? Menurut gue gini nih Kalau untuk 80 Paling banyak orang Pakai classic series Yang ini Oke Jadi dia bener-bener Deep black Ini yang flagshipnya lah ya Iya Entry level Entry level Tapi yang Karena dia gelap Dan dia lumayan 65% heat rejection UV-nya 99 Jadi ini Di kaca samping Udah the best Oke Nah untuk depannya Harus pakai yang premier Premier Yang ini Mahal dong Enggak Premier yang kedua Oh yang kedua Yang mid-levelnya Oke Jadi kita kasihin yang CEP35 Ini berapa persen nih? Ini 40% Tapi heat rejectionnya 75% Gue sendiri di mobil harian Pakai yang ini Oke Gue juga kaget Yang apa Pertama Jadi gue tes sendiri Gue pakai yang classic full Terus gue pakai yang premier Ini udah cukup adem Terus pakai yang ini Udah lebih adem Waduh Berarti dengan Dengan lo jualan kaca film yang bagus Kayak begini nih Tukang AC Jadi kebantu juga Bener Jadi lebih adem Tapi gini loh Ada satu lagi Notes Pasang kaca film Bukannya mobil Dijemur di depan Gak panas ya? Tetap panas Tetap panas Karena kan Lama di depan Besi semua kan ikutan panas Iya Banyak yang bilang Oh ntar kalau dijemur di depan Gak panas Gak bisa Wah ini penjual yang jujur Kadang-kadang orang Kalau jualan itu Dia kagak peduli Setelahnya kayak gimana Mau habis gue pasang rusak Mau habis gue pasang gimana Gak peduli Ini harus jujur Bener Kita juga kan ada PPF nih Sama nih customer Kita tanya dulu Mobilnya dipakai untuk harian Atau apa Kita sama Kita tanya Oh kalau untuk harian Mungkin Kalau misalkan mobil yang Normal Kayaknya sayang Kalau di PPF Gitu Kecuali mobil-mobil yang Kayak ini di belakang Ada G-Class Bisa Tapi kita selalu nanya Mau cepat-cepat emblem Apa enggak Karena kadang-kadang ada orang Mobil baru Wah masa dibongkar semua sih Sayang gak Jadi kita kan ada Pricut juga bisa Itu sekilas Jadi kita harus Ini aneh nih orang Lu gimana sih? Kan dimana? Dia mau beli barang lu Kenapa lu tolak? Karena kita gini Kita harus Biar customer Kita jelasin dulu Kalau emang dia willing to pay Willing to pay Willing untuk dikerjain Ya kita kerjain Oke Tapi lu harus kasih tau dulu Kita harus kasih tau dulu Menurut gue sayang gitu Apalagi mobilnya lu pake harian Lu jemur Parkirnya juga sembarangan Ya misalkan kayak Kita ngomong Misalkan Apa ya Kayak Gue pake Lexus nih Lexusnya 2009 AS Tapi Mau pasang PPF Kayaknya gak worth it lah Mobilnya sekarang 200an PPFnya 60 juta Ngapain? Iya bener Tapi kalo kaca film worth it Karena kaca film kita pake 10 juta Buat diri kita sendiri Soalnya Bener-bener Kalau PPF kan Untuk body Mobil lah Untuk mobil lah Kalo gue tipikal orang Lecet Cet aja Iya Soalnya mobil tua Namanya juga Mobil dipake Kalo mobil baru Mobil kolektor Kayak yang disini kan kolektor nih Oh yaudah Dia mau pake Jadi kalo pake harian Apa? Pake sekali-sekali Ke stempet Aman gitu Iya juga bener Yaudah Gue setuju deh Langsung Empat Apa? 40-60 Eh 40-80 Depan 40 sisanya 8 Depan 40 Belakang samping 80 Belakang 80 Oke lah Boleh deh Langsung Boleh? Garap Oke Tapi gue lagi betah disini nih Udah Mobilnya kita nunggu dahi Yaudah Kita lihat dulu proses masangan Seperti apa Ini deh Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton